KOMISI 11 DPR RI mempertanyakan anggaran 2 triliun rupiah yang belum dimaksimalkan untuk memperkuat sistem IT di ditjen pajak. Pasalnya sistem IT perpajakan yang sudah ada belum optimal dalam memperkuat basis pendapatan negara secara real time. Ditemui usai rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di gedung DPR RI Jakarta beberapa waktu lalu, anggota Komisi 11 Anam Muawana menilai sistem IT perpajakan memang perlu diperkuat dengan mengaplikasikannya pada usaha retail di Indonesia, termasuk restoran, pusat hiburan, perhotelan, dan pariwisata. Sistem perpajakan di Indonesia sangat ketinggalan dibanding negara lain. Padahal Indonesia memiliki potensi pendapatan ribuan triliun namun tidak disupport dengan sistem IT yang canggih. Memang ada kesan sangat tertinggal ya kalau misal di jen pajak yang mengelola mempunyai hak kewenangan penerimaan negara ratusan triliun, kemudian IT-nya kurang online dengan yang lain-lain. Ini kan hampir seperti kurang ada keseriusan pemerintah untuk melakukan pembetulan. Anggota Komisi 11 DPR RI, BIM Triani Benjamin juga menyayangkan anggaran 2 triliun rupiah yang belum digunakan secara maksimal untuk memperkuat sistem IT perpajakan. BIM mendesak gerjaan pajak serius menggunakan teknologi yang lebih canggih dalam menjaring pajak berbagai perusahaan di Indonesia untuk menghindari atau meminimalisir manipulasi pajak. Kita sangat berharap memang ini kan era teknologi ya, dimana memang untuk segala halnya bisa dibantu dengan era teknologi itu dalam rangka kalau kita perbacakan ini lebih cepat, lebih akurat, dan itu akan lebih mendapatkan hal yang memang real gitu ya. Alif dan Heriadi, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih sudah menonton!